Revolusi akhlak Dan saya melakukan banyak-banyak istighfar Zikir kepada Allah Maka setelah itu Langkah kedua saya harus melakukan Yaitu permintaan maaf Saya memohon maaf kepada semua pihak Baik Sengaja atau tidak sengaja saya lakukan Karena saya bukan orang suci Bukan Nabi, bukan Rasul Maka saya juga Tidak boleh segam-segam Untuk memberikan maaf kepada siapapun Pihak yang telah melakukan banyak kesalahan Kepada saya Maka fase ketiga Yang harus saya lakukan adalah Menjadikan diri saya Sebagai mediator atau jembatan Kepada semua pihak Yang sedang berpolemik Sedang konflik Agar semua bisa melakukan rekonsiliasi Rekonsiliasi saling maaf Memaafkan dan membawa arah Yang lebih baik kepada masyarakat Yang saya berada di tengah-tengahnya Itu adalah revolusi akhlak dalam Islam Jika saya tidak mau melakukan ketiga hal itu Seharusnya saya punya akhlak yang harus direhabilitasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih